cuman memang ternyata dia kekurangannya ada di sini dia enggak double bearing ataupun busing di bagian pinion dan tambarnya ini dia enggak seutuhnya aluminium dia ada campuran di sini dia masih menggunakan plastik teplom nih sepertinya sih lebih apa ya lebih enggak serumit ketika di real spinning ya sepertinya sepertinya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pastinya dimancing cowboy hari ini saatnya saya mencoba untuk bongkar-bongkarnya dari sebuah real bed casting ini real yang sudah pernah saya review aja belum sampai bongkar yaitu fugu rnews teman-teman ini sudah ada beberapa kali pemakaian nah saya sekalian mau mencoba untuk bongkar dan sedikit melihat dalemannya seperti apa nanti akan saya cek juga apakah ada apa namanya kotor atau bagaimana ya nanti akan saya coba buka lebih detail eh ini baru pertama kali saya coba untuk bongkar dari sebuah real bed casting semoga berhasil ya teman-teman Oke langsung aja nggak usah lama-lama yang pertama yang perlu kita buka dulu adalah ininya dulu ya apa namanya cover sistem pengermen yaitu magnetic break-nya kita buka dulu kalau untuk bugar news penguncinya dia ada sebelah sini ada Hai besi panjang ini tinggal kita tarik terus ini kita puter nah ya ini dia magnetic break-nya sudah terlepas untuk bugar news ini ada 10 pin eh 10 pin apa namanya magnetnya Coba kita cek dulu oke memang bener-bener magnet semua oke oke ya beter-bener semua bermainnya teman-teman yaudah hanya ada satu buah bulu bering disini ya Oke kita taruh aja untuk drag sistemnya lalu kita keluarkan spoolnya teman-teman nah ini dia spoolnya ada satu buah bulu bering juga disini Hai Oke ini spoolnya saya berikan aja disini saya taruh ya oke lanjut ini dia sudah terlepas ya sudah terlepas pulnya tinggal kita sekarang lepas bagian kirinya yang pertama handle-nya dulu disini ada apa covernya kita lepas dulu oke nah ini ada lagi nut disini ini saya anjurkan lebih baik menggunakan eh kayak gini ya apa namanya kunci ring daripada menggunakan kunci pas seperti ini takutnya dia akan membuat luka disini kasih apa amanya sayang aja gitu nih kunci nomor 10 kebanyakan memang kunci nomor 10 seperti di layaknya rotor real spinning ke arah searah jarum jam ya ke kanan ya kita membukanya mengandorkan ya oke oke kita lepas nih handlenya aluminium lanjut Star drag media Star drag taruh ada spring kalau lagi kemudian ada eh baut lagi disini ini pakai kunci kipas saja untuk membuka ini kita tekan tambarnya ya ya baru kita buka ke kanan searah jarum jam oke taruh lalu ini ada clicker kita ambil aja masih ada satu buah spacer saya taruh lagi udah kita buka tensen 10 dulu knopnya knop tensennya kita buka aja oke selanjutnya kita buka screw yang berada di cover gearboxnya di luar ada tiga terus yang di dalam sini ada dua ya terbuka dulu yang luarnya dulu oke semua screw sudah saya lepas tinggal kita tarik di sini terlihat ada satu buah bol biringnya nanti kita ambil aja nah kita tarik dulu oke ini dia ada satu buah bol biring satu buah bol biring dengan sistem terbuka dan di dalamnya ini ada apa namanya eh one way one way-nya ya bersetara roller biring di dalamnya ya ada one way dan ini ada busing saya taruh dulu busingnya di sini oke nah dah biar disitu aja ya one way-nya ya dan ini ada satu buah bol biring di tensen oke ini covernya saya taruh lanjut lagi Oh ini terlepas sendiri spring spring yang ada di oke atau di klats ada dua buah spring kita taruh aja springnya nah ini dia daleman dari gearbox daleman dari fugu arnews seperti ini tampak layaknya apa namanya real blade casting lainnya sepertinya ya Nah ini ada apa apa midshaft berbahan kuningan dan ini ada main gear juga berbahan kuningan kita ambil dulu main gearnya di sini ada kiwoser satu buah kiwoser satu buah ini drag washernya karbontek ya tapi sepertinya dia udah paten udah nempel dan dibaliknya juga ada satu drag washernya karbontek jadi ada dua buah karbontek drag washernya satu buah kiwoser ininya berbahan kuningan main gearnya oke lalu saya ambil lagi ini ada di sini ada satu buah ring eh satu buah satu buah gear di bawah main gear ini gunanya nanti untuk menendang bagian kek lever ini dan kek lever ini langsung ke bagian tambarnya ya oke lalu ini apa yang jatuh Oh pinion gearnya jatuh sendiri ini dia pinion gear berbahan kuningan dia posisinya ada di sini teman-teman ada di yoke ini nah kalau yoke nya sendiri dia berbahan eh teplon ya ini gini nih nah seperti ini teman-teman ya saya taruh lalu lalu ini ada main shaft mau di lepas enggak ya di main shaft ya apa kalau lepas lepas aja di situ di bagian bawah main shaft nya juga ada sebuah gear berbahan teplon juga dia dia gearnya itu nanti dia akan memutar eh si ini nih apa namanya pom-shaft ini giri ini akan memutar gearnya Wom-shaft sini nih Wom-shaftnya ada di sini ini untuk memutar line guide ya saya buka dulu oke ini dia main shaft nya bagian bawahnya ada ball bearing dan ada sebuah pin untuk membukanya oke ini bisa berbahan kuningan oke sekarang tinggal bagian tambar penak-penik tambarnya yang ditambarkan dari sini nih ya tambarnya disini teman-teman dia akan menendang ini kick lewat namanya eh class linknya ini ini berbahan aluminium lalu dia akan me apa namanya me apa menempel di bagian ini nih eh class camp nya nah ini dia bahannya plastik dia masih plastik nih jadi kebanyakan kan ini harusnya tuh nyambung nih di sini ini kan bahannya aluminium udah bagus tapi disini plastik jadi langkah langkah-langkah bagusnya dari klik apa eh class linknya ini masuk kemudian class camp nya ini yang membulatkan ini juga harusnya bahannya aluminium juga jadi lebih kuat dan di bagian dalam ini bagian pinion dia juga tidak ada sebuah ball bearing ataupun sebuah Hai busing plastik gua nggak ada jadi saya nggak bisa nge-upgrade disitu karena memang enggak ada dudukannya ya oke langsung ini ke clever disini nah jadi intinya pada dasarnya adalah cara kerja dari real blade casting ini dia eh ini disini nih ya kan ini gini ya kemudian ini ada gear buat mutar si itu nah kan gini ya kan jadi ini ini ketika Hai saya turunkan tambarnya nah dia akan masuk ke dalam sini Hai gear yang dibawahnya main gear ini ketika ini dikeputar ya berputar dia akan rendang ke clevernya akan ini balik sendiri sininya tambarnya gitu cara kerjanya seperti itu oke sebenarnya lebih sepertinya sih lebih apa ya lebih nggak serumit gitu ketika diril spinning ya sepertinya seperti itu kalau saya lihat-lihat ya dan bagi teman-teman yang kalau membuka class camp nya ini hati-hati ini ada per2 jadi buka dulu aja nih per2 ini baru nanti dibuka dua buah screw ini tapi ini saya nggak usah buka karena udah kelihatan bahan tambarnya nih ini eh dia udah aluminium tapi kesininya masih plastik harusnya yang modem semua nih gitu lebih bagusnya dan lebih kuatnya ke clever juga udah bagusnya sebenarnya gitu cuman ininya aja eh class camp nya ini gitu ya sudah cukup ya paling sih kekurangannya ini nggak ada ball bearing di sini di bagian pinion ini enggak ada dan ini masih plastik kemudian yang bagian wamsafnya enggak usah saya buka ya karena saya enggak punya enggak punya apa namanya buat membuka pennya ini dia bentuknya kayak gini pennya nih Hai takut nggak bisa ngembalikinnya lagi ya biarin aja karena wamsaf ya dia cuman fungsinya untuk tuh untuk membuat line gate ini berputar aja gitu oke gitu ya teman-teman eh bongkar-bongkarnya dari real bad casting fugu rnews sekiranya membantu jadi kondisinya seperti ini eh masih lumayan bagus sih nggak terlalu kotor-kotor amat untuk dalam mana masih pun udah beberapa kali pakai cuman memang ternyata dia kekurangannya ada di sini dia enggak double bearing ataupun busing di bagian pinion dan tambarnya ini dia enggak seutuhnya aluminium dia ada campuran di sini dia masih menggunakan plastik teplon nih tam apa ke class campnya di sini sambungan dari class linknya maksudnya class linknya itu dia enggak seutuhnya aluminium gitu ada plastiknya juga clevernya udah bagus tapi class linknya itu ya tapi enggak apa-apa sih semoga sih masih aman oke gitu ya teman-teman bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa bermanfaat menambah-nambah ilmu tentang seputaran real bad casting ya baru kali ini saya coba bongkar real bad casting Fugo Arnus ya ke depannya mungkin ada beberapa lagi real-real bad casting yang mau saya coba bongkar-bongkar juga ya oke Hai semoga video ini bermanfaat dan bagi teman-teman yang berminat Fugo Arnus nanti link pembelian saya tentu di kolom deskripsi di bawah silahkan di kunjungi disitu dukungan support masukkan saran dari teman-teman sekalian sangat saya butuhkan untuk kedepannya manceng goba agar bisa membuat video-video yang lebih bagus lagi lebih keren lagi bermutu lagi dan bermanfaat bagi kita oke ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa sing penting mancing wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati